Jembatan yang memisahkan antara kota Potsdam dan Berlin Barat ini menjadi salah satu tempat bersejarah dan juga ikonik di Jerman selama Perang Dingin, meski tak seterkenal Pembok Berlin ataupun Checkpoint Charlie. Lalu mengapa Jembatan Glinike ini sampai dijuluki sebagai Jembatan Paramata-Mata? Simak selengkapnya di video ini. Jembatan ini persisnya berada di barat daya Berlin, di bawahnya mengalir sungai Havel. Ia juga berfungsi sebagai pembatas antara kota Berlin bagian barat dengan kota Potsdam yang merupakan ibu kota negara bagian Brandenburg, yang dulu merupakan wilayah dari Jerman Timur. Jembatan yang konstruksinya telah ada sejak 1660 ini rusak berat akibat bom saat Perang Dunia Kedua. Ketika perang usai, pemerintah pendudukan sekutu dan Soviet kembali memperbaikinya. Sebenarnya jalur tersebut tidak terlalu banyak digunakan oleh pengguna lalu lintas, terlebih lagi di saat Jerman Timur dan Jerman Barat berdiri. Jalan dan jembatan tersebut sangat sepi, tetapi tetap dijaga ketat oleh militer kedua negara. Tetapi karena lokasinya yang sepi dan cukup terisolir, membuatnya dijadikan tempat pertukaran agen-agen kedua kubu yang bertikai, baik dari Amerika Serikat ataupun Soviet dan kedua sekutunya, termasuk juga agen-agen dari Jerman Barat dan juga Jerman Timur. Peristiwa pertukaran agen terjadi beberapa kali di sana, seperti pada tahun 1985 antara 23 agen Amerika yang ditukar dengan 4 agen Soviet. Setahun berselang, 4 agen Amerika ditukar dengan 5 agen Soviet. Tetapi pertukaran paling terkenal terjadi di dekade 60-an, tepatnya 10 Februari 1962, di mana pilot pesawat U-2 Amerika bernama Francis Gary Powers yang ditahan oleh Soviet, ditukar dengan seorang agen Soviet bernama Rudolf Abel. Dan pemerintah Amerika yang diwakili oleh pengacara bernama James B. Donovan ini juga berhasil membebaskan seorang mahasiswa berkewarga negaraan Amerika yang ditahan oleh Jerman Timur, yang bernama Frederick Pryor. Kisah ini pernah diangkat ke layar lebar dengan judul yang sama, Bridge of Spice, pada tahun 2015, dan dibintangi oleh Tom Hanks, Mark Rylance, serta Eve Hewson, yang merupakan puteri dari vokalis Ben Yutzu, yaitu Bono. Singkatnya, film ini mengisahkan tentang tertangkapnya seorang agen Soviet bernama Rudolf Abel di Amerika di tahun 1957. James B. Donovan yang diperankan oleh Tom Hanks ditugaskan sebagai pengacaranya, walaupun mendapat cemohan dari banyak keluarga Amerika. Saat Abel tengah mendekam dan difonis puluhan tahun kurungan, Soviet menangkap Gary Powers, pilot pesawat canggih Amerika U-2 yang tengah mengintai dan memotret di wilayah Soviet. Dan masalah menjadi makin pelik saat seorang pelajar Amerika yang bermukim di Berlin bernama Frederick Pryor ditangkap oleh aparat Jerman Timur. Donovan dihadapkan untuk membebaskan kedua orang tersebut sekaligus, meski menyadari bahwa mereka berada di tangan yang berbeda, yaitu Powers oleh Soviet sedangkan Pryor oleh Jerman Timur. Tetapi pada akhirnya upaya Donovan berhasil, dan tempat pertukaran Powers dengan Abel terjadi di Jembatan Glinike, tepatnya pada Februari 1962. Soviet tak langsung mengakui bahwa Abel adalah agennya. Pada 1990, mereka menerbitkan sebuah perangkau bergambarkan dirinya sebagai penghargaan dan pengakuan atas upayanya ketika memata-matai Amerika. Setelah reunifikasi hingga sekarang, Jembatan tersebut dibuka lagi untuk umum dan menjadi salah satu akses keluar masuk yang penting antara kota Potsdam dan juga Berlin di bagian barat. Turis yang mengembari sejarah juga sering tak melewatkan tempat tersebut. Terlebih lagi setelah film Bridge of Spice tadi dirilis, maka makin ramailah Glinike. Selain itu, tak begitu jauh dari sana, terdapat sebuah bangunan mirip villa yang dijadikan museum, yaitu bernama Villa Schöningen. Museum ini didedikasikan untuk mengenang sejarah Jembatan Glinike, terutama di saat Perang Dingin yang membuatnya populer. Bila sobat sejarah yang kebetulan sedang atau berencana berwisata ke Berlin dan juga sekitarnya, tempat ini adalah salah satu destinasi sejarah yang wajib dikunjungi. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk memberikan like, komen dan juga subscribe channel ini dan aktifkan pula notifikasinya.